Pemerintah Batanghari saat ini tengah membahas terkait upah minimum Kabupaten. Upaya ini diklaim untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh dan pekerja yang ada di Kabupaten Batanghari. Pemerintah Batanghari tengah membahas terkait upah minimum untuk Kabupaten Batanghari. Upah minimum tersebut akan diperlakukan pada Januari tahun 2023 mendatang. Upaya ini dilakukan mengingat belum adanya penerapan untuk acuan dari upah para buruh dan pekerja di Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief saat dikonfirmasi mengatakan bahwa saat ini dirinya bersama Dinas Tenaga Kerja akan melakukan formulasi mengenai upah minimum Kabupaten. Dikatakan Bupati, tahapan yang saat ini sudah dilalui yakni pemerintah tengah menghitung upah yang akan ditetapkan sebagai acuan bagi perusahaan. Dan jika ini sudah ditetapkan, maka perusahaan wajib untuk melesanakan keputusan tersebut. Selain itu, mengenai pegawai tidak tetap yang akan digaji berdasarkan UMK, Bupati masih belum bisa memastikan. Sebab untuk pemberian UMK akan dihitung berdasarkan kemampuan dari daerah masing-masing. Pengupahan Kabupaten Batanghari. Karena untuk membuat upah minimum Kabupaten, aku sudah ada Dewan Pengupahan yang berisi dengan sekolah terkaitan. Dewan Pengupahan ini kita perlu, nanti kita support dengan anggaran melalui Dinas Tenaga Kerja. Dan insya Allah tahun depan, Batanghari sudah punya upah minimum Kabupaten yang akan memberikan jaminan kepada guru atau pekerja yang ada di Kabupaten Batanghari. Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan.